Kita akan membahas pertandingan tadi malam yang seru luar biasa Indonesia berhasil membobolkan gol Filipina 2-0 Saat ini sudah hadir, bersama kita di studio sudah ada Mas Erwin Fitriansyah Pengamat sepak bola Assalamualaikum, selamat pagi Mas Erwin Assalamualaikum, selamat pagi Kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada Timnas Indonesia Kalau melihat permainan tadi malam, Mas Erwin catatan dari Anda seperti apa? Kalau secara statistik kan memang Indonesia unggul pastinya ya Dari jumlah gol kemudian peluang yang ada Tapi secara overall bagaimana permainannya? Lawan Filipina itu memang tidak ada ceritanya Indonesia kalah di GBK, di Jakarta Tapi sekali lagi bahwa ini kita apresiasi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Sekaligus mendapatkan tiket lolos ke Piala Asia 2027 Ini satu-satunya tim Asia Tenggara yang sudah lolos ke Piala Asia 2027 di Arab mainnya Satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Jadi ini perlu diapresiasi Dan yang harus diingat adalah pertandingan selanjutnya di babak ketiga itu kan mainnya bulan September Masih ada waktu Dan yang akan dihadapi di babak ketiga Nggak ada lagi tuh cerita Filipin, Vietnam Kita sekarang ada di atas Vietnam Di Piala Asia kemarin menang, kualifikasi Piala Dunia dua kali main, home and way menang Kita nggak ada lagi cerita ketemu Vietnam, ketemu Filipin gitu Levelnya pasti udah naik ke level yang lebih tinggi Tim yang tangguh yang akan berhadapan dengan Indonesia ya Secara overall mainnya kemarin oke menang gitu Tapi masih ada PR mungkin ya Di lini depan, penyelesaian akhir seperti apa gitu Di belakang sudah oke, ada Jay Izes Calvin Verdon sekarang sudah ada Di tengah ada Tom Haye Depannya ini yang memang masih menjadi PR Sudah ada pemain seperti Ragnar Ada Rafael Tapi untuk mencetak gol masih kelihatan agak kesulitan ya Bukan cuma di pertandingan lawan Filipin kemarin Sebelumnya lawan Tanzania di uji coba Kan juga kesulitan untuk mencetak gol Apa? Masalahnya apa? Karena apa namanya Pemberian bola ke lini depan sebenarnya berjalan lancar Kalau saya lihat kemarin ya Tapi kemudian mas kayak ada mental block Yang tidak bisa ditembus oleh Ragnar dan Rafael Iya secara kualitas Saya menilai pemain-pemain ini ya Yang main diaspora, yang pemain abroad Yang main di Liga 1 Yang jadi starter itu secara kualitas sudah oke Tapi kan main bola itu juga perlu kemistri Perlu kerjasama Perlu saling pengertian ya Gelandangnya mau umpan kemana Strikernya tahu bola kemana Atau gelandangnya udah tahu Ini strikernya mau lari kemana Harus kasih bola seperti apa Itu yang masih belum tercipta Ketika masuk ke sepertiga lawan terakhir Karena kalau dari belakang ke tengah Itu pressingnya mungkin nggak seketat Ketika lawan seperti Filipin Seperti Filipin itu mereka udah retreat Sepertiga di sekitar kotak itu udah banyak pemain Ketika itu sudah padat Berarti kemistrinya itu harus lebih Harus lebih matching gitu Ketika masuk ke pertahanan lawan Untuk lini depan sendiri yang tadi Mas Erwin mengatakan Masih ada PR di situ Kira-kira apa yang bisa menampal lini depan nantinya Sehingga permainan selanjutnya Begitu Indonesia masih cukup kuat Kita pakai tiga pemain depan ya Ragnar, Rafael, serta Marcelino Ini mereka menjadi starter di beberapa pertanding termasuk lawan Tanzania Dan mungkin kalau nggak ada penambahan pemain lagi Mereka ini memang jadi pilar utamanya Mungkin masih ada nama Dimas Derajat Masih ada Ramadan Sananta yang menjadi pemain cadangan Rotasi mungkin perlu dilakukan Rotasi mungkin perlu dilakukan Tapi kan juga harus cermat Ngelihat lawannya seperti apa Dalam uji coba seperti apa Harus lebih sering bermain sih Kalau saya melihat ya Harus lebih sering bermain Cuman masalahnya kan Pemain-pemain yang ada di Eropa ini Nggak bisa Iya, nggak udah untuk pulak-balik gitu Kalau nggak jadwal pertandingan match FIFA Day Itu mereka nggak akan dilepas sama klub Kecil kemungkinan untuk dilepas sama klub Jadi memaksimalkan waktu ketika mereka berkumpul Itu yang menjadi masalah yang krusial sih Selain mungkin misalnya nambah pemain Entah itu nambah pemain dari Liga 1 Eh tau-tau ada yang bagus nih di Liga 1 Tau-tau nemu lagi pemain dari luar gitu Yang bisa di ajak bergabung Ini yang solusi yang secara jangka pendek ini Mungkin bisa dilakukan Selain ya kalau misalnya pemainnya ini-ini aja Nggak berubah ya Harus lebih sering bermain gitu Putaran ketiga nanti September tadi September Putaran ketiga September Ada 18 tim Dibagi menjadi 3 grup Dicari satu-duanya ya Nah ini Apakah timnas Indonesia dengan kekuatan yang sekarang Mampu bicara banyak Ketika nanti akan berhadapan seperti Oman, Iran, Irak, Jepang, Korsel, Arab Saudi Yang notabene sudah mengetasbiliskan diri Sebagai tim kuat di Asia Tambah lagi Australia, Bahrain Australia betul Qatar Ada Palestine Ya Palestine baru lolos 6 grup yang lolos langsung ke Piala Dunia Juara Mariner Up Kalau dengan permainan seperti sekarang Harus diakui Ada peluang tapi berat Kita harus bersaing sama langganan-langganan Piala Dunia nih Yang seperti yang sudah kita bahas tadi Jepang, Korea Selatan, Arab Bahrain, UEA, Jordan gitu ya Di level U23 kita sudah naik kelas Ngalahin Korsel, ngalahin Jordan Final lah Ya tapi di level tim senior Ini beda ceritanya Tim senior itu pasti ngejarnya ke Piala Dunia Ya Nggak ada cerita tim U23 Yang pemain nggak dilepas sama klub Nggak ada cerita Jadi hasil di Piala Asia kemarin dan U23 tidak bisa ditolak ukur Nggak bisa Tapi gambaran bahwa Oh seperti itu kekuatannya oke lah Sebagai tambahan motivasi Kita pernah ngalahin Korea Selatan di U23 Kita pernah ngalahin Jordania di U23 Tambahan motivasi iya Tapi gambaran kekuatan jauh berbeda Yang lolos juara sama Render Up Group Di tiga grup ini Lolos langsung Piala Dunia Peringkat 3-4 nya Bisa masuk ke babak ketiga Putaran keempat Iya Babak berikutnya putaran keempat Nah kalau misalnya kita misalnya ngejar 1-2 nya berat Ngejar 3-4 nya itu menurut saya Lebih terbuka peluangnya Saya nggak mau pesimis gitu ya Kalau pesimis nanti dihujat lagi Kita tetap harus optimis gitu Tapi kan realistis juga Iya optimis yang realistis saja kadang-kadang masih dihujat juga kan Oke Mas Erwin nanti mengenai game plan Kira-kira apa strategi yang harus diturunkan nantinya Di next permainan begitu ya Tapi kita tahan dulu kita akan sambung saat lagi tetap bersama kami Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Mas Erwin Mas Erwin kalau mencermati apa game plan Atau strategi yang bisa dikudakan nantinya Untuk melawan tim-tim tangguh ke depannya Kita nggak tahu bakalan satu grup sama apa Sama siapa Masih akan diundi lagi Mainnya nanti September akan diundi lagi Tapi yang jelas gambarannya adalah Tim yang akan bertanding sama Indonesia Di babak ketiga itu Nggak jauh-jauh kualitasnya dari Irak Saya yakin nggak ada yang kualitasnya di bawah Irak Yang kualitasnya sama mungkin ada Yang kualitasnya di atas pasti ada juga Banyak juga Kita bicara yang langganan lah Iran, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi itu Kualitasnya udah top level Asia Menurut saya Permainan Indonesia paling bagus Ketika di babak kedua ini Babak kualifikasi babak kedua Adalah di babak pertama ketika talawan Irak di GBK Itu permainan paling bagus Kita bisa kurung Irak Kita bisa create peluang banyak Itu kalau nonton di stadion Berdiri mau gol itu udah berapa kali Udah mau merayakan gol udah berapa kali Itu permainan paling bagus Indonesia Ketika menghadapi Irak Di babak pertama Cuman masalahnya memang itu tadi Yang sudah sempat kita bahas Golnya aja yang kurang Masalah gol ini aja yang kurang Menurut saya kalau misalnya mau bersaing Lawan tim-tim di babak ketiga nanti Ya harus konsisten Menampilkan permainan ketika di babak satu Lawan Irak Plus ada golnya Target realistisnya untuk di putaran ketiga Nanti kan satu grup ada 6 negara ya Berarti kita harus ngejar 1-2-nya Atau 3-4-nya? Ketika belum bertanding Pasti harus ngejar 1-2 dong Kita harus optimis Optimis, realistis Kita kerja 1-2 Untuk lolos langsung ke piala dunia Tapi ketika sudah Masuki 1 pertandingan 2 pertandingan 3 pertandingan Kan kebaca Wah kira-kira realistis gak nih Kejar 1-2 Kalau misalnya susah Ya kejar 3-4 Karena 3-4 masih punya peluang Di babak keempat Seperti itu Baik Kita doakan pastinya Untuk Indonesia Sampai juara Amin Terima kasih banyak Mas Erwin Sama-sama Selamat pagi hari Sehat selalu Assalamualaikum Waalaikumsalam